Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, walau aktivitas dan kesibukannya sebagai seorang dokter yang bertugas di salah satu rumah sakit terbilang sangatlah padat, namun dokter Natalia, warga Lamdingin Kecematan Kota Alam Kota, Banda Aceh, setiap harinya tetap meluangkan waktu untuk merawat puluhan kucing terlantar yang ia temui di jalanan. Natalina Cristanto, seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit swasta di Banda Aceh, selama ini tak hanya mengabdi untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk warga, namun ia juga setiap hari meluangkan waktu untuk merawat puluhan kucing jalanan di rumahnya. Natalia mulai menyelamatkan kucing jalanan yang terlantar seperti di pasar, tempat sampah, dan pinggir jalan untuk dirawat di rumahnya sejak tahun 2012 lalu, sehingga saat ini ia telah memiliki 60 ekor kucing jalanan di kediamannya. Kucing jalanan yang diselamatkan Natalia umumnya dalam kondisi kurus dan terluka, diduga akibat perlakuan kasar manusia, sehingga ia harus merawat dan mengeluarkan banyak biaya untuk mengobati hingga sembuh dan sehat. Dalam satu hari, Natalia menghabiskan puluhan kilo pakan untuk kucing jalanan peliharaannya, sehingga untuk mencukupi biaya pakan dan perawatan 60 ekor kucing jalanan, ia juga memelihara berbagai jenis kucing ras lainnya untuk diberikan adopsi kepada pecinta kucing. Totalnya itu sekarang ada 60, jenisnya sendiri ada sekitar 11 ras, itu ada persian, ada eksotik, kemudian bengal, kucing kampung ini, terus ada amerikan kel, abyssinian, 11 totalnya. Munchkin juga ada. Pertama kan saya awalnya dari memelihara kucing kampung, terus saya melihat karakternya itu bagus, terus ada gitu gimana ya, mereka bisa menjadi teman yang sangat dekat dengan kita. Terus juga jadi penghilang stres gitu kan. Jadi akhirnya dari satu, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, kayak gitu. Jadi karena ada keasikan sendiri di situ, maka saya melihara banyak. Selama ini, 11 jenis kucing ras peliharaan Natalia banyak yang telah diadopsi oleh para pecinta kucing yang berasal dari luar daerah Aceh. Saat mengadopsi pecinta kucing tentu menggantikan biaya pakan mulai dari 4 juta rupiah hingga 13 juta per ekornya. Untuk menambah biaya pakan dan perawatan kucing jalanan peliharaannya, tak jarang Natalia mendapatkan juara kontes kucing jalanan yang diikutinya baik lokal maupun nasional. Bagi Natalia, kucing menjadi salah satu hewan yang dapat dijadikan sebagai teman setia dan lucu. Sehingga diharapkan masyarakat sudah saatnya untuk bersikap ramah terhadap hewan kesayangan Nabi Muhammad ini.